Di tengah riuhnya jalanan Ben Hill yang padat, seorang pria berjalan dengan langkah terburu-buru. Pencariannya hari itu adalah sepiring nasi goreng yang legendaris. Setiap sudut dipandangnya, mencari warung yang sudah dikenal sejak lama dengan aroma menggoda. Meski hiruk piku kota terus mengiringinya, ia tak berhenti menelusuri. Tak lama, matanya tertuju pada gerobak nasi goreng yang memanggil dan dengan bau rempah yang harum menyebab. Senyumnya merekah, ia akhirnya menemukan tempat yang dituju. Sambil duduk menunggu pesanan, ia membayangkan kelezatan nasi goreng yang siap memanjakan lidah. Menghapus lelah di tengah kesibukan Ben Hill yang tak pernah berhenti. Di sebuah sudut jalan yang sibuk di daerah bendungan Hilir, Ben Hill, terdapat seorang bapak yang dengan sabar dan penuh ketekunan menjajakan nasi goreng. Setiap malam, dengan gerobak sederhana berwarna merah, ia menawarkan nasi goreng dengan aroma yang menggugah selera. Tak banyak yang tahu tentang latar belakang bapak ini, namun dibalik senyumnya yang ramah dan kesederhanaannya, tersimpan cerita tentang kerja keras dan pengorbanan. Bapak itu memulai usahanya hampir 20 tahun lalu. Dulu, ia bekerja sebagai buruh harian lepas di sebuah pabrik tekstil di Jakarta, namun kondisi yang tak menentu membuatnya harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan sedikit modal yang ia miliki, ia membeli gerobak nasi goreng bekas dan mulai berjualan di pinggir jalan. Ia memilih daerah Ben Hill karena tempat ini selalu ramai, baik oleh para pekerja kantoran maupun penghuni sekitar. Setiap malam, lampu jalan menyinari wajahnya yang penuh dengan ketekunan. Nasi goreng yang ia jual tidak hanya biasa. Bapak ini memiliki resep turun-temurun yang sudah diwariskan oleh orang tuanya. Nasi gorengnya terkenal karena bumbu yang khas dan cita rasanya yang kuat, dengan perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih yang begitu pas. Ia memilih bahan-bahan terbaik untuk nasi gorengnya dengan menggunakan nasi yang baru dimasak, ayam, telur, dan bahan pelengkap lainnya yang selalu segar. Tak lupa, ia menambahkan sambal yang pedasnya pas, membuat siapa saja yang mencicipi nasi goreng buatannya merasa ketagihan. Seiring berjalannya waktu, banyak pelanggan setia yang datang setiap malam. Para pekerja kantor, mahasiswa, hingga orang-orang yang sekadar, lewat sering berhenti untuk membeli nasi gorengnya. Bahkan, ada juga yang datang jauh-jauh dari daerah lain hanya untuk mencicipi kelezatannya. Bapak itu selalu menyapa mereka dengan senyuman, kadang mengobrol ringan tentang kehidupan sehari-hari. Meskipun ia seorang pedagang kecil, ia mampu membangun hubungan dengan pelanggan, membuat pelerek merasa dihargai dan diterima. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Pada beberapa tahun yang lalu, Jakarta sempat dilanda banjir besar yang membuat gerobaknya terendam air. Banyak barang-barang dagangannya rusak, dan ia harus mulai dari awal lagi. Namun, dengan tekad yang kuat dan dukungan dari pelanggan setianya, bapak itu bangkit dan kembali berjualan. Semangatnya tak pernah padam meski berbagai cobaan datang silih berganti. Bagi bapak ini, nasi goreng bukan hanya sekadar makanan, tetapi simbol dari usaha dan kenapa. Setiap kali ia menggoreng nasi, ia merasa bahwa ia sedang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Ia seberharap, suatu hari nanti anak-anaknya bisa meraskan buah dari kerja, kerasnya dan melanjutkan perjuangan. Di balik gerobak nasi goreng sederhana itu, tersimpan kisah tentang pengorbanan seorang bapak yang berjuang demi keluarga. Walaupun hidup penuh tantangan, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ia cintai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!